Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Anas di channel M-Attack Maaf lama banget saya gak upload video Dikarenakan channel saya terkena suspend selama 1 bulan Yang artinya selama 1 bulan kemarin itu Iklan-iklan di video saya tidak bisa ditampilkan Katanya saya mengeklik iklan saya sendiri Padahal saya merasa tidak pernah seperti itu Tapi sudah lah semuanya sudah berakhir Oke disini aku punya sebuah gamepad Yang harganya bisa dibilang murah Di bawah Rp150.000 Ini dia gamepadnya Bagi saya gak perlu mahal-mahal Untuk membeli sebuah gamepad toh fungsinya sama aja Tidak seperti smartphone Bila kita membeli dengan harganya mahal Fitur-fiturnya pun juga pasti akan beda Seperti kamera, prosesor, ataupun yang lainnya Kalau sebuah gamepad fungsinya pasti sama Tujuannya hanya untuk game Gamepadnya ini Merknya game game Ini dia punya S6 Ini disini ada gambar dari gamepadnya Kalau dilihat dari modelnya Pasti cukup familiar dengan stick PS3 Ya Ini ada keterangan Dilihat dengan Wireless gamepad, support for pad, phone, smart box, dan juga smart tv Box Box-nya ini Bahannya Kertasnya Sangat tipis Kalau dibandingkan dengan Gamepad mocut saya kemarin yang saya unboxing Lebih premium yang mocut Oke Langsung saja kita buka Oke Langsung saja kita buka Ini kebalik Sebentar kita lihat Sebentar kita lihat Ini ada Panduan Bahasa Cina Yang ini bahasa Inggris Nanti kita baca-baca saja Ini ada Kabel bertipe Micro USB Untuk test Gambadnya Dan Ini dia Akibatnya Tara Ini Gen game Gen game Apalah itu Nyebutnya Gripnya ini Lebih enak Dipegang Daripada yang Mocut Saya kemarin Yang pegangannya pendek Kita lihat Di belakang Ini Kita lihat Baterainya Berkapasitas 420 mAh Head-in Cina Modelnya Memang mirip Dengan Stick PS3 Lebih enak Dipegang Analognya Rasanya Ya Cukup Enak Tombol-tombolnya Lebih Empuk Dari Mocut Saya kemarin Ini ada Tombol R1 R2 R1 R2 Ini ada Light Indicator Ini ada Lubang Micro USB Untuk Ngecas Limbat Ini Cukup Bagus Di bawah R150 Ribu Gak usah Beli mahal-mahal Kalau bagi saya Tujuannya Juga sama Buat game Oke Kita baca sebentar Ini Panduannya Untuk Menyambungkan ke Android Mana Mana Ini Bentar Masih saya Cari-cari Oh Ini 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 Untuk Android Kita Tahan Tombol X Bersama Tombol Tower Oke Hanya saja kita coba Jadul Xiaomi Redmi Note 3G Tapi gak apa-apa Buat coba-coba aja Oh Ini Sudah tersambung Kita langsung saja Coba bermain Game Nah Lati Layarnya Ya Ini Berfungsi dengan baik Bisa ini Masih Masih saja kita coba bermain game Game yang biasa-biasa aja yang support gamepad Ini Langsung bisa Coba bermain-main Ini 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 Juga Sering Saya Mainkan Emang Lucu Cari Bisa Bisa Tersambung Tersambung kita coba keluar saja oke berfungsi kita perhatikan saja sekian dulu video unboxing dari gamepad game game S6 harganya murah di bawah Rp 150.000 jangan lupa untuk subscribe jika suka dengan video ini klik like dan share jika video ini bermanfaat sampai jumpa